Hai ketemu lagi di channel ini kali ini kembali dapat servisan tv-polytron uslim dengan kerusakan kali ini agak berbeda ya bukan protek tapi lampu standby menyala mirip-mirip protek lampu standby menyala dan tidak bisa start tv-nya Coba kita tes saja lampu standby menyala tadi terang kemudian redup dan perlahan terang seperti itu tapi layar tetap tidak mau membuka Coba kita ulangi lagi ya ya terang redup perlahan terang padam sekali lagi seperti itu ya jadi hanya lampu standby oke langsung kita buka saja ini mesinnya kabel-kabel for the chaos kabel suara terus kabel input mesinnya coba kita tes pertama kita tes B plus 115 volt ya keluaran dari ini Hai nah switching regulator ya hanya 75 volt 75V di start menggunakan remote juga tidak bisa seperti biasa untuk memulai pencarian kerusakan untuk PV Polytron Slim ini kita harus tentukan dulu kerusakan itu dari power supply atau dari bagian mesin keluaran atau bagian IC miccom untuk itu kita coba paksa bagian switching regulator ini supaya dia berada dalam posisi on dan bisa langsung bekerja penuh karena seperti kita ketahui switching regulator pada TV Polytron ini yaitu pada posisi standby B plus ini hanya akan kecil sekali yaitu sekitar 75V dan pada posisi on maka akan naik ke posisi normal ke tegangan normal yaitu 115V dan kerusakan ini tadi dia tidak bisa on tidak bisa on itu kita harus tentukan dulu penyebabnya itu apakah dari internal switching regulator bagian primernya ataukah dari rangkaian di luar switching regulator untuk itu kita paksa dulu dengan cara kita paksa on ya kita paksa on nanti voltase dari switching regulator ini B plus nya langsung berada pada posisi tegangan normal yaitu 115V oke langsung saja kita harus melepaskan titik trigger ya trigger ini yaitu di basis transistor T506 karena basis ini jika dia mendapatkan voltase atau tegangan otomatis switching regulator akan off ya akan standby pada posisi 75V kemudian jika ini tidak ada tegangan basisnya maka switching regulator akan bekerja penuh untuk itu kita coba node connection disini basis dari T506 kemudian kita tes kita pasang probe disini kita pasang probe disini sekitar ya maka voltase langsung langsung ke posisi 115 110 atau 115 ini posisi normal dari switching regulator regulator artinya regulator pekerja penuh dan seharusnya TV langsung menyala dan kenyataan ini memang TV menyala langsung ada suara dari playback dan ada keluar layar ya tapi polos ini gambarnya polos seharusnya ada logo politron ternyata ini polos tidak ada apa-apa seperti itu ya gambar polos hanya putih dan itu pun tidak penuh ya itu pun tidak penuh hanya di tengah menyisakan hitam di pinggir TV bisa start tapi begitu tadi keadaannya ya gambar polos dan itu pun tidak penuh hanya putih polos di tengah untuk itu kita tes voltase voltase yang dibutuhkan yaitu voltase untuk IC micom itu berasal dari T504 yaitu 5 volt yang berasal dari emitternya coba kita ukur emitter dari transistor T504 ini disini terukur 4 volt seharusnya emitter ini adalah 5 volt seharusnya 5 volt tegangannya dan ini 4 volt jelas kurang coba kita tes kolektornya kolektor normal kolektor 9,5 atau mendekati 10 seharusnya voltase sebesar itu sudah bisa mensupply emitter karena emitter hanya membutuhkan 5 volt sedangkan kolektor itu jauh 10 volt seharusnya bisa dia memberi 5 volt tapi kenyataannya ini emitter hanya 4 volt hilangnya atau berkurangnya voltase ini harus kita cari dari mana kita harus ukur basisnya karena yang mendrive emitter yang menentukan besar kecilnya emitter itu adalah basis berapa basis ini ternyata basis pun tidak mencapai 5 volt karena jika kita menginginkan emitter itu 5 volt maka otomatis di basis ini adalah 5 volt atau lebih sedikit seharusnya seharusnya seperti itu tapi ternyata ini basis juga 4 4,5 tidak ada ini kita fokus di sini di voltase ini selama emitter ini tidak mencukupi 5 volt otomatis TV akan blank dan IC MECOM tidak bekerja dengan sempurna oke kita cari lagi kita matikan dulu kita lihat dari atas BCP selamat menikmati terlihat ini ada resistor gosong ini bukan gosong karatan saya curiga di resistor ini ya resistor pemberi voltase basis pemberi voltase untuk basis T504 ini sepertinya karatan coba kita lihat karena basis tadi sangat-sangat kurang sekali itu bisa dari resistor atau dari kode sender ke selamat menikmati ya ini resistor basis di PCP tertulis R517 coba kita tes ternyata resistor ini mati ya mati dan R517 ini kalau di skema itu nilainya adalah 180 ohm dan ini mati oke coba kita cari dulu penggantinya R517 sudah kita ganti coba kita tes lagi ya kita tes langsung saja kita setel kita tes tegangan ya pas 5 volt ya 5 volt emitternya basis 5,5 basis dari T504 ini adalah basisnya 5,5 dan emitter 5 volt pas sekali dan layar pun menyalakan dengan sempurna disitu terlihat logo polytron sempurna sempurna ternyata memang resistor ini ya yang jadi masalah resistor sekecil ini karena sudah ketemu ya maka kita kembalikan lagi kaki basis T506 yang kita yang berfungsi sebagai trigger jadi penyebab utama ini tadi adalah R517 ya R517 yang berhubungan dengan basis dari transistor T504 transistor T504 itu adalah transistor pemberi voltase 5 volt untuk IC miccom kita tes lagi R517 ini yang kemudian tindakan T504 terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton